Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan tiga orang saksi ahli. Kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo tahun 2019 yang menjerat Ismail Ibrahim, adik ipar mantan Gubernur Jambi Farori Umar. Proyek pekerjaan senilai Rp7,2 miliar tersebut juga menyeret Kabit Bina Marga PU Provinsi Jambi tetap sinulingga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pemilik PT. Nai Adipati Anom Suwarto. Di persidangan 23 September 2022, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi ahli. Dua saksi dari Balai Jalan Kementerian PUPR, diantaranya Irman dan satu saksi auditor BPKP perwakilan Provinsi Jambi Sugeng Handoyo. Ahli mengakui terkait perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP dengan hasil saling berbeda. BPK perwakilan Provinsi Jambi menyatakan terdapat ada temuan kekurangan pekerjaan dan sudah dipayarkan sesuai temuan tersebut. Sedangkan BPK menyebutkan ada agregat kelas A dan B. Sementara tim teknis yang melakukan pengujian dengan mengambil tiga titik sebagai sampel untuk diuji di laboratorium dengan hasil tidak ada agregat aspal kelas A dan B. Dengan kesimpulan dan menjadikan hasil perhitungan tim teknis sebagai salah satu dasar dalam menghitung kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan, total kerugian negara mencapai sebesar lebih dari 965 juta rupiah. Dalam hal ini, bahwa artikel A dan B itu antara temuan tim dari BPK dan BPKP itu agak berselusir. BPK mengatakan ada kekurangan pulmih, sementara tim itu menyatakan tidak terpasang sama sekali. Ini yang menjadi perdebatan. Iqbal Cik TV melaporkan